Persis Solo Hajar Arema FC, sinyal bahaya untuk Persib Diluar ekspetasi, Mark Klok sedih, ada apa? Persis Solo kembali melakoni laga uji coba Laskar Sambernyawa melakoni laga latih tanding melawan Arema FC pada selasa sore di Stadion Sriwedari, Solo Laga yang sekaligus menjadi laga uji coba terakhir Persis ini berkesudahan dengan kemenangan 3-2 untuk tim Tuan Rumah Gol kemenangan Persis dilesatkan oleh Altaf Indi, Alexis Mesidoro dan Arapenta Purba Sebelum dijamu Persib Bandung pada pekan ke-24 Liga 1, awal Februari nanti Persis Solo akan menjalani laga tunda terlebih dahulu melawan Madura United FC pada tanggal 30 Januari 2024 2024 mendatang, pelatih Persis, Milomir Seslija menyampaikan bahwa laga uji coba ini sangat bagus untuk anak asuhnya Penampilan dominan berhasil ditunjukkan oleh skuad Persis pada laga ini disebutnya sesuai dengan yang diberikan di sesi latihan Kita mengawali pertandingan dengan cukup baik Kita berhasil mencetak gol yang indah namun cukup disayangkan kita harus kebobolan setelah adanya kesalahan dari pemain, kata Milomir Seslija Menyisakan waktu kurang lebih satu pekan jelang pertandingan kontra Madura United, pelatih yang akrab di Sapa Milo itu masih akan melakukan evaluasi terhadap kesalahan yang dilakukan selama pertandingan lawan Arema FC ini Masih ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh pemain Namun, kita yakin untuk bisa menjadi lebih baik lagi Kita masih memiliki waktu selama satu minggu untuk memperbaiki kekurangan tim, ucap Milo lagi Dia juga masih ingin memantau perkembangan dari pemain-pemain muda yang ada di tim Seperti pada laga kontra Arema FC kali ini, pada paru kedua Milo memberikan kesempatan terhadap banyak pemain mudanya untuk mendapatkan kesempatan bermain Mungkin kita sempat sedikit kehilangan ritme permainan di babak kedua karena banyak sekali pergantian pemain Akan tetapi saya ingin memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk menunjukkan apa yang bisa mereka berikan di lapangan, pungkasnya Persis sendiri saat ini belum dalam posisi yang memuaskan pada papan klasemen kasta tertinggi Tim yang bermarkas di Stadion Manahan Solo itu masih menempati peringkat ke-15 dari 18 kontestan dengan koleksi 25 poin Gelandang Persib Bandung, Mark Klopp, buka suara soal kiprah timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar Nasib Indonesia di Piala Asia 2023 sendiri berada di ujung tanduk karena harus menggantungkan nasib pada hasil laga di grup E dan F yang digelar hari ini Indonesia bisa lolos ke-16 besar Piala Asia 2023 sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik Jika Jordania mengalahkan Bahrain dengan skor 2-0 atau margin 3 gol dan Oman bermain imbang dengan Kyrgyzstan atau kalah 0-1 dari Kyrgyzstan Secara raihan poin, Klopp mengatakan, tiga angka yang diraih timnas Indonesia meleset dari target yang dicanangkan yakni 4 poin Setelah Indonesia hanya sekali menang 1-0 atas Vietnam serta kalah 1-3 dari Irak dan Jepang Mengenai hasil, kami memiliki target 4 poin untuk diraih Kami berada di grup yang sulit dan kami juga terbilang baru di turnamen ini, kata Mark Klopp Tapi hal positifnya adalah kami bisa mengalahkan Vietnam yang mana kami sulit mengalahkannya dalam 5-6 pertandingan terakhir Jadi itu hal yang positif Hal positif lainnya ialah pemain muda menunjukkan kemampuannya dan menunjukkan bahwa ada masa depan cerah di tangan mereka Hal yang positif berikutnya adalah pengalaman yang bisa kami dapat Level bermain, fasilitas dan profesionalisme dalam sepak bola Bagaimana memainkannya, atmosfernya, infrastrukturnya, semua menikmatinya, ujarnya Selain hal positif, Klopp juga membeberkan hal negatif tentang pengalamannya bermain di Piala Asia 2023 Dia merasa sedih karena sejauh ini baru mendapat kesempatan bermain selama 15 menit yang Didapatkan saat Indonesia menghadapi Iraq Secara pribadi saya juga belajar tentang mendukung teman setim Saya bermain dalam satu pertandingan, hanya 15 menit dan tentu saya merasa sedih akan hal itu Karena saya punya ekspektasi dan harapan yang berbeda, ujarnya Tapi kalian tahu sepak bola itu bukan hal yang glamor dan berkilau Pelatih membuat keputusan dan saya harus menerima keputusannya Saya pemain profesional Ketika menang anda bisa senyum dan ketika kalah bisa saja tidak tersenyum, ungkapnya Tetapi harus tetap menyemangati rekan satu tim Anda harus menjadi sosok yang paling profesional untuk rekan-rekan setim Saya berada dalam situasi saya tidak bermain tapi di waktu yang bersamaan ini merupakan bagian dari sepak bola Ini jadi pelajaran bagi saya, tuntasnya